Halo selamat pagi ketemu kembali hari ini kita akan membahas soal yang lain ya tentang kimia yaitu pada keadaan standar sebanyak 1,2 liter campuran gas yang terdiri dari 60% volume metan dan sisanya etan dibakar sempurna gas karbon dioksida yang dihasilkan itu dilirkan ke dalam larutan kalsium hidroksida sehingga membentuk endapan kalsium karbonat dan air oke, yang ditanya dari pertanyaan ini yaitu masa endapan yang diperoleh jadi masa endapan yang diperoleh setelah CO2 yang dihasilkan dari pembakaran itu diagirkan ke larutan kalsium karbonat itu berapa disini diketahui ya, airnya masing-masing air H1 oke, dan seterusnya, jadi yang pertama sekali yang kita fokuskan yaitu, disini diketahui bahwa gas gas metana itu dia terdiri dari 60% 60% volume-nya dari 1,2 liter karena 1,2 liter ini campuran ya oke, jadi pertama kita mau cari berapa sih volume masing-masingnya mereka dari 1,2 ini oke, jadi yang pertama dari 60% ya berarti kalau yang CH4-nya 60% otomatis C2H6-nya 40% ya jadi kita cari volume-nya CH4 yaitu 60 perseratus dikali 1,2 jadi kita beperoleh 0,72 liter oke seterusnya kita mau cari volume C2H6 yaitu sama dengan cara yang sama ya jadi 40 perseratus dikali 1,2 berarti kita akan dapat 0,48 liter oke setelah kita dapat yang namanya volume balik lagi ke soal lihat ya ini katanya pada keadaan standar pada keadaan standar yaitu berada pada keadaan STP oke pada keadaan STP berarti dia pada suhu 0,5 liter dan pada keadaan 1 atm oke jadi setelah kita dapat peroleh volume-nya kita menghitung mole masing-masing jadi mole-nya si CH4 dan mole-nya C2H6 itu berapa sih gitu CH4 ini gas metana ya C2H6 itu adalah gas etana jadi tadi kan diketahui pada keadaan standar ya STP berarti kita hitung mole-nya jadi 1 mole STP itu sama dengan 22,4 liter per mole oke jadi kita mau cari mole-nya si CH4 berarti kita bagi volume per volume STP berarti volume-nya si CH4 ya berarti kita dapat mole-nya si CH4 itu 0,032 terus selanjutnya kita cari mole-nya gas etana dengan cara yang sama sehingga kita peroleh mole-nya si gas etana ini 0,025 mol oke setelah kita dapat menghitung mole-nya oke perhatikan ini soalnya ya soalnya disebutin bahwa gas ini katanya dibakar dibakar sempurna oke ingat ya kalau dibakar disini artinya itu gas direksikan dengan oksigen oke jadi kita buat persamaan reaksinya persamaan reaksinya ini kita buat satu-satu ya jadi bukan campuran jadi kita buat satu-satu CH4 ditambah O2 hasilkan ini ingat reaksi pembakarannya dia menghasilkan CO2 dan H2O oke setelah kita buat persamaan reaksinya baru kita setarakan jadi kita setarakan jumlah atomnya kiri kanan harus sama ya oke karena itu akan mempengaruhi nanti perbandingan koefisiennya jadi disini molnya si CH4 itu kita sudah ketemu tadi ya oke disini disebutin bahwa yang akan diperoleh itu adalah gas karbon dioksidanya jadi kita fokuskan pencarian kita pada volume mol si CO2 ya jadi kalau mol si CH4 nya 0,032 berarti ini koefisiennya sama sama-sama 1 berarti kalau dia molnya segini 1 untuk 1 mol berarti si CO2 nya juga sama berarti 0,032 mol oke jadi terus kita lanjut berapa sih mol yang dihasilkan pada gas etana dengan cara yang sama kita masukin berarti molnya si tadi etana 0,0215 mol ya terus kita cari molnya si CO2 perhatikan perbandingan koefisiennya oke ini untuk 1 tidak akan ini 2 berarti dikali 2 ya 2 per 1 dikali 0,0215 berarti kita menemukan 0,043 mol oke setelah kita dapat molnya CO2 ini kita jumlahin karena kan tadi ini campuran jadi mol CO2 yang terdapat dari pembakaran CH4 itu kita tambahkan dengan mol CO2 yang kita peroleh dari gas etana pembakarannya jadi kita dapat memperoleh mol totalnya si CO2 itu 0,075 mol oke tadi disebutin di soal bahwa CO2 yang diperoleh itu CO2 yang dihasilkan itu dihasilkan ke dalam larutan kalsium hidroksida oke kalsium hidroksida itu rumus kimianya CaOH oke OHA 2 kali ya setelah itu kita buat reaksinya sehingga diperoleh CaCO3 plus H2O hal yang sama kita harus setarakan dulu oke kita setarakan berarti ini adalah hasil reaksinya perhatikan koefisiennya sama ya jadi kalau koefisiennya sama berarti jumlah molnya mereka sama berarti molnya CaCO3 itu 0,075 mol oke ini dalam bentuk endapan oke ini dalam bentuk endapan ya CaCO3 nya tadi yang ditanya itu adalah berapa masa endapan yang diperoleh berarti masa endapan yang kita cari adalah masa si CaCO3 nya oke ingat lagi bahwa untuk cari masa kalau kita punya mol berarti kita bisa dapat peroleh ya oke kan mol itu sama dengan masa per ml berarti yang ditanya di sini adalah masa berarti masanya adalah mol dikali mr CaCO3 nya oke kita cari masukin molnya masukin mr nya mr CaCO3 ya berarti sekarang kita memperoleh yang namanya masanya 7,5 gram jadi masa CaCO3 yang diperoleh dari reaksi yang ini itu sebanyak 7,5 gram oke demikian untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ya terima kasih